Panas dan perpindahannya SD kelas 5 tema 6 Sub tema 1 Suhu dan kalor Pembelajaran 5 Hari masih sangat pagi Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musalah Siti segera menunaikan kewajibannya untuk sholat Siti mengira ia orang pertama yang terbangun pada pagi hari itu Ternyata ia melihat ibu sudah berada di dapur Setelah melakukan sholat subuh Siti menghampiri ibunya yang sedang menyalakan kompor Siti melihat ibu sedang memasak air pada dua panci yang berbeda Panci pertama yang berukuran lebih besar berisi air setengah penuh Air di panci pertama akan digunakan ibu untuk merebus sayur Panci kedua berukuran lebih kecil berisi air yang hampir penuh Panci kedua akan digunakan ibu untuk membuat teh Siti menduga-duga air dalam panci manakah yang akan mendidih lebih cepat Diam-diam Siti melakukan pengamatan sambil membantu ibunya menyiapkan sarapan Pengamatan Tampak pada gambar A panci besar air penuh sedang dipanasi Tampak pada gambar B panci kecil air penuh sedang dipanasi Berdasarkan gambar di atas jawablah beberapa pertanyaan berikut 1. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut A lebih besar daripada B 2. Manakah panci yang berisi air lebih banyak A atau B A lebih banyak 3. Jika kedua panci berisi air itu dididihkan Panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya Panci A lebih lama karena isinya lebih banyak 4. Memasak air lebih banyak akan memerlukan waktu yang lebih lama Atau kalau mau lebih cepat maka apinya harus dibesarkan 5. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan Suhu air di dalamnya Kurung buka Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius Titik Panas dari api mengalir ke panci dan memanaskan air di dalamnya Makin besar panci dan airnya maka dibutuhkan waktu yang lebih lama Ataupun api lebih besar 6. Apakah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas Panas dapat berpindah dan memanaskan benda lain Berdasarkan kegiatan di atas Identifikasi kegiatan sehari-hari yang menunjukkan penggunaan energi panas Titik 2. Memasak, setrika, menyolder, menjemur pakaian, dan lain-lain Judul bacaan Perubahan akibat perubahan suhu Suhu menunjukkan derajat panas benda Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda Energi panas dapat mengubah benda Beberapa benda akan mengalami pemuayan Pemuayan panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang Lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas Tapi sebaliknya, benda dapat mengalami penyusutan Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang Lebar, dan luas karena terkena suhu dingin Pemuayan dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air Berikut ini adalah beberapa contoh pemuayan dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam Kehidupan sehari-hari 1. Pemasangan kaca jendela Pernahkah kamu mengamati posisi kaca yang terpasang pada jendela? Atau mungkin kamu pernah melihat proses pemasangan kaca jendela yang dilakukan oleh tukang kayu? Para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran Sebenarnya, mengapa harus demikian? Hal ini dilakukan oleh tukang kayu dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuayan bagi kaca saat Terkena panas Jika bingkai jendela tidak diberi ruang pemuayan Maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir Atau bunyi keras lainnya 2. Ban sepeda, motor dan mobil Taukah kamu apa yang terjadi ketika kamu memompak udara terlalu banyak? Dalam ban sepedamu Jika ban sepeda, ban sepeda motor dan ban mobil diisi udara terlalu banyak Maka ban akan mengeras dan menjadi tidak nyaman dikendarai Selain itu, mengisi udara terlalu penuh ke dalam ban sepeda atau mobil akan membahayakan pengemudinya Ban yang diisi terlalu banyak udara dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan Hal ini disebabkan karena udara di dalam ban dapat memuai karena panas 3. Kawat, kabel listrik dan telepon Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik Terlihat mengendur dan tidak tegang? Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami Penyusutan Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika tertimpa pohon yang tumbang 4. Pemuayan yang terjadi pada gelas kaca Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau rata ketika dituangi air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuayan yang tidak merata pada bagian gelas Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih 5. Pemuayan pada sambungan rel kereta api Dibuat ada celah antara dua batang rel Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang muai sehingga saat terkena panas Rel tersebut tidak melengkung Rel yang melengkung akan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya 6. Penggunaan termometer Taukah kamu cara menggunakan termometer klinis atau termometer badan? Termometer akan ditempelkan ke beberapa bagian tubuh seperti dalam mulut atau ketiak Tujuannya adalah untuk mengukur suhu panas tubuh Setelah beberapa lama, cairan di dalam termometer akan naik karena terjadi pemuayan setelah mendapatkan panas dari tubuh Cairan akan berhenti pada angka tertentu untuk menunjukkan suhu tubuh Ketika termometer tidak digunakan, akan kembali turun karena mengalami penyusutan Sumber Scott Forrestman dengan penyesuaian Bacalah kembali bacaan di atas dengan saksama Jelaskanlah apa yang kamu ketahui dari setiap paragraf dalam bacaan di atas Apa yang kamu ketahui tentang isi sebuah paragraf merupakan gagasan utama pada paragraf tersebut Gunakan tabel berikut ini untuk membantumu Judul bacaan Apakah yang kamu ketahui tentang paragraf-paragraf pada bacaan? Dengan menggunakan tabel di atas, dapatkah kamu menjelaskan kesimpulan dari bacaan di atas? Tuliskanlah kesimpulanmu tentang bacaan di atas di tempat yang tersedia di bawah ini dengan Menggunakan kata-kata baku yang tepat Perubahan suhu pada beberapa jenis logam ternyata dapat mengakibatkan logam itu memuai dan Menyusut Ya, ah, manusia sejak dulu telah mempelajari peristiwa tersebut sehingga dapat melakukan tindakan yang Tepat Seperti pada pemasangan rel kereta api Betul, Dayu Hal yang lebih menarik lagi adalah nenek moyang kita dari dulu sudah mengetahui bahwa logam itu Tidak hanya memuai, tapi bisa dilebur juga Taukah kamu bagaimana para leluhur kita membuat bilah-bilah pada beberapa alat musik gamelan? Mereka mencampur biji timah dan tembaga lalu memanaskannya hingga cair untuk dibentuk Sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa beberapa lagu daerah dimainkan dalam tangga nada pentatonis yaitu Selendro dan Pelok Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada pentatonis Beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi Seperti beberapa alat musik pada gamelan Jawa berikut ini Alat musik gamelan dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda Campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk Proses ini disebut dengan peleburan Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi Lagu-lagu yang dimainkan pada laras selendro atau pelok Perhatikanlah lagu daerah di bawah ini dengan saksama Mintalah guru untuk memperdengarkan lagu ini di kelas Lalu tentukanlah tangga nada yang digunakan Cincangkling manuk cincangkling cindeten Blos kakolong bapak satar buleneng cincangkling manuk cincangkling cindeten Blos kakolong bapak satar buleneng keleng deng klek buah kopi raranggeyan Keun anu dewek ulah pati diharian cincangkling manuk cincangkling cindeten Blos kakolong bapak satar buleneng keleng deng klek buah kopi raranggeyan keun anu dewek ulah pati Di harian, Cing Cang Keling Manuk Cing Kelung Cinde Ten Bloska Kolong Bapak Satar Buleneng Nyanyikanlah lagu, Cing Cang Keling, dan beberapa lagu yang telah kamu pelajari sebelumnya Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri Carilah arti lagu-lagu tersebut untuk membantumu memahami pesan yang disampaikannya 1. Apa saja hal menarik yang kamu alami pada kegiatan pembelajaran hari ini? 2. Apa saja pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya hingga saat ini? 3. Bagaimana rencanamu untuk menemukan jawaban terhadap pertanyaanmu? 4. Bagaimana perasaanmu sepanjang mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Bersama dengan orang tuamu, carilah benda-benda di rumahmu yang dapat mengalami pemuayan saat diberikan panas Tentukanlah cara untuk mengatasi pemuayan yang terjadi agar tidak terjadi kerusakan pada benda tersebut dan tidak membahayakan Terima kasih telah menonton!